Mantan Kadif Propampolri, Ferdis Sambo, mengaku telah membohongi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo soal pembunuhan Brigadir Yosua. Ia mengaku bersalah telah melakukan hal tersebut. Pertinan Polri yang saudara temui pada malam itu? Bapak Kapolri yang mulia. Bapak Kapolri. Kapan saudara menemui beliau dan menjelaskan mengenai peristiwa atau skenario pertama yang saudara buat itu? Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian saya berangkat ke Mabes Polri untuk melaporkan kejadiannya yang mulia. Saudara melaporkan kejadian ini, apa tujuan dan maksud saudara untuk melaporkan kejadian ini kepada beliau? Karena saya pikir ini kan kejadian yang terjadi di salah satu pejabat utama yang mulia. Makanya saya harus melaporkan ke beliau. Karena ini satu kejadian yang terjadi di rumah kediaman pejabat utama Polri, sehingga saudara harus melaporkan. Demikian yang mulia. Dan pada saat saudara melaporkan memang niat dari awal, skenario awal itulah yang saudara jelaskan. Demikian yang mulia. Artinya dari awal memang niat saudara melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini, Kapolri adalah niat untuk berbohong. Itulah salah saya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.